Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Asyaf Herman Oke teman-teman Dan kali ini saya akan membuat sebuah tutorial Yaitu cara membuat sampul youtube atau banner youtube teman-teman Jadi contohnya seperti ini teman-teman Kalau misalkan kita klik di branda youtube kita Itu pasti ada sampul youtube atau banner youtube gitu ya teman-teman Jadi disini saya masukkan logo Asyaf Asyaf itu artinya Asyaf Herman ya teman-teman Terus di backgroundnya warna ungu Terus namanya silver ya Tambahan ada nama storynya Oke cara buatnya gampang teman-teman Saya hanya satu menggunakan aplikasi yaitu pixel lab ya teman-teman Jadi kalian misalkan pengen aplikasi pixel lab Kalian bisa download linknya di deskripsi Atau bisa juga kalian download di google playstore Oke kita lanjut ke cara pembuatannya Oke teman-teman Kita sudah masuk di aplikasi pixel lab ya teman-teman Yang pertama kita pilih titik tiga di pojok kanan atas Lalu pilih image size Disini kita pilih youtube channel banner Nah ini jadi lebarnya 2560 tingginya itu 1440 ya kita klik ok Nah setelah itu kita pilih import Jadi import gambar Nah untuk dapetin yang ini Gambar yang ini kalian bisa download di google Ini adalah ukuran titik aman Buat sampul youtube atau banner youtube teman-teman Supaya tidak terpotong ya Jadi kalau misalkan ini ada ukurannya Jadi kalau misalkan kelebaran jadi kepotong Oke kita klik ok Nah kita fullkan saja Nah ini ada garis dua putih Nah itu titik amannya teman-teman Kunci dulu Lalu kita pilih yang kotak-kotak ini Nah lalu pilih ubah Kita ubah ya Yang pertama yang ini Keserin Nah Terus yang kedua sama yang ini Geserin Sesuai ini teman-teman Terus yang ketiga ini juga Geserin Nah Terus satu lagi Nah Terus kalau misalkan sudah kayak gini Ini tinggal dihapus aja ini ya teman-teman Yang gambar itunya Nah Nah habis itu kita Tidak akan gerak ya teman-teman Lalu pilih Import gambar ya Background ya Jadi kalian itu kalau misalkan punya background yang bagus Warnanya Boleh lah Pokoknya kita Desain sebagus mungkin ya teman-teman Jadi saya disini itu Pilih yang simple ya Disini saya pilih 16 banding 9 ya teman-teman Nah ini Kita kecilkan dulu Kita sesuaiin aja ya teman-teman Sama yang kotak ini Nah 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 Kita udah pas ya Habis itu klik layer Lalu kunci Kenapa harus digunci Supaya tidak kemana-mana tuh Kalau digeser-geser Gak akan kemana-mana Nah habis itu Klik import lagi Lalu pilih Logo kalian ya Kalau misalkan kalian punya logo Pake logo boleh Kalau misalkan Pengen pake foto Ya pake foto Kalau disini saya akan menggunakannya Menggunakan logo ya teman-teman Tekstur Nah disini dia Saya simpen Ini logo saya nih teman-teman Nah kita pilih yang ini Nah disini dulu aja Potong Nah Bagonya sudah keluar Kita kecilkan Jangan Jangan melebihi Background ya teman-teman Akron lebih Disini lah cukup Habis itu Klik layer Lalu kunci lagi Supaya Enggak Kemana-mana Lalu Disini saya akan Tambahkan Text Kita pilih Huruf A ini Lalu Pilih plus Lalu pilih edit Disini saya akan Tulis nama saya Asep Herman Nah Namanya Asep Herman Oke Kini Kita ganti dulu Hurufnya ya Pondnya Yang agak Racing Dikit lah Gimana ya Pond yang Bagus lah Ini aja lah Nah Kita kecilin Dikit Nah cukup Kita kunci dulu ya Yang logonya Kita buka kuncinya Soalnya Kurang gede Dikit Tidak sesuai Nah cukup Habis itu Kunci lagi Habis itu Buka lagi Yang Asep Herman Kuncinya Nah Kita klik Saya akan Ganti warnanya Masukkan Klik Tekstur Sini Saya pakai Silver Ya Nah yang ini Nah Jadi warnanya Warna silver Segini Cukup Nah Habis itu Kunci Habis itu Pilih nama lagi Edit Terus kita Tambangan Story Nah Kurang lebih Seperti ini Ini Saya buat Yang simple Teman-teman Nah Disini Kita pilih Textnya Lagi Fontnya Maksudnya Yang agak Keren Dikit Tidak Positnya Positnya Nah Disini Cukup Habis itu Tambahkan Tekstur Kasih Yang silver Lagi Untuk download Tekstur Kalian juga Bisa download Di google Klik aja Tekstur Warna apa Yang kalian inginkan Mereka Muncul Oke Habis itu Kita kunci Kita buka yang Logo Kita sesuaikan aja Nih Kayaknya kurang gede Yang ingin Dikit Nah Oke Habis itu Kita Hilangkan Nah Semuanya Kunci Kunci Lalu pilih Centang Sama kali ini Kita jadikan Satu Checklist 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 Lalu centang Tuk Oke Centang Centang Nah Sudah jadi Teman-teman Tinggal Kita Hilangkan Base Run yang Ijo ini Caranya Klik yang Dua kotak Ini Lalu pilih Transparan Nah Habis itu Kalian Pilih Titik 3 Di pojok Konon atas Lalu pilih Image Size Pilih Lagi Youtube Channel Banner Lalu pilih Oke Klik lagi Terus Pilih Export Nah Disini Yang Ultra Ya teman-teman Supaya Tidak pecah Gambarnya Lalu Set To Gallery Galeri Nah Dan Ini Dia Hasilnya Teman-teman Sudah Masuk Ke Galeri Jadi Tinggal Kita Pasang Ke Youtube Kita Oke Teman-teman Semoga Video ini Bermanfaat Buat Kalian Jangan Lupa Dukung Terus Channel Superman Dengan Cara Like Share Dan Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Youtube Handphone Sub indo by broth3rmax